hai oke teman-teman balik lagi di saluran YouTube nya Gebengs Ganti ya teman-teman ya Hai nah pada kesempatan kali ini admin akan mencari tempat untuk mencari rezeki ya tentunya arah mencari rezeki ataupun juga mencari tempat duduk eh jadi datang untuk yukyu ataupun dadu ya tapi tidak online ya pada hari Selasa Legi teman-teman ya nah pada kesempatan kali ini admin akan memberitahukan bagaimana cara menghitungnya ya sebelumnya teman-teman banyak keluhan pada video kami tentang tidak apa namanya tidak benar-benar menang padahal udah ditentukan wadah hitungan ini ya karena apa teman-teman merasanya tidak menang karena banyak faktor ya tentunya ini adalah faktor yang sangat rumit misalkan pas tiga hari setelah hari kelahiran kita itu namanya tibu telu kalau orang jauh bilang ya itu kalau dibuat untuk bermain ataupun bekerja mencari rezeki itu biasanya apes lah maka saran saya pas tiga hari setelah hari kelahiran itu jangan melakukan kegiatan yang bersifat misalkan penting gitu ya nah mendingan dihubungkan ya apalagi untuk berjudi atau kepergian nah tapi semua itu hanya mitos bukan fakta boleh percaya boleh tidak nah kita langsung saja ke pokok pembahasannya ya yaitu pada hari selasa lagi selasa lagi itu jumlahnya delapan ya karena selasa itu tiga lagi itu lima kita langsung saja ke tutorialnya satu dua tiga empat delapan ya nah delapan ini kita bagi lima tempat berarti dapatnya satu satu sisa tiga ya nah kalau teman-teman yang mau belajar sendiri dirumah misalkan mau menghitung sendiri pada hari ini untuk mencari arah yang baik mencari rezeki ataupun yang hal-hal yang lain bisa diikuti tutorialnya nanti saya akan kasih penjelasan di penjelasan di deskripsi ya tentang arah leginya apainnya ataupun yang gitu ya jumlah hari dan jumlah pasarannya ya kita mau langsung mulai saja ini kan sisa tiga kita mulai dari pasaran karena selasa lagi kita mulai dari legi legi pain on nah pada hari selasa lagi ini karena tadi kan bisa tiga itu ya nah ini jatuh ketiga kalinya ini di pon ini hampir dipastikan kalah ya kalau duduk di barat hari selasa lagi itu di barat kalah nah ini nah kita lanjut lagi wagi di pon kita lanjut lagi nah pada hari ini menurut ramalan ini karena hanya ramalan ya yang maha benar itu ya yang maha kuasa nah kusti Allah lah kita ini hanyalah meramal nah pada hari selasa lagi ini apabila kita bermain maka yang menang itu adalah pemain tuan rumah yang luruk itu biasanya kalah oke apalagi luruknya ke arah barat maka dia akan kalah nah saran saya dari hasil hitungan ini kalau mau mencari rezeki sebaiknya ke arah utara ataupun ke arah timur nah untuk masalah duduknya sendiri ini artinya kita tahu ini adalah legi ya yang kita tunjukin ya maka sebaiknya ke arah timur nah untuk masalah duduknya sendiri ini artinya kita tahu ini adalah legi ya yang kita tunjukin ya maka sebaiknya tempat duduk kita kalau ingin bermain itu duduk di sebelah timur menghadapnya ke barat tentunya ya nah dan di utara ini duduk di utara menghadapnya ke selatan lalu bagaimana kalau kita berpergian misalkan berdagang ataupun tukang ujek online gitu ya nah pada hari selasa lagi ini disarankan sebaiknya keluar dari rumah lah itu ke arah timur ya atau ke arah utara kalau misalkan jalannya kok arahnya ke barat semua banget gak apa-apa kita jalan ke barat dulu nanti baru putar balik ke timur karena jalan gak mungkin ke barat semua atau ke timur semua atau ke selatan semua gak mungkin ya nah jangan duduk di selatan ataupun di barat pada hari selasa lagi ini ya teman-teman ya nah untuk urut-urutannya misalkan dari pasaran legi ya kita ambilnya legi legi cara menghitungnya ya legi, paing, bon, wagi, kliwon dan seterusnya sampai habis satu hari ini tadi mungkin dari saya cukup sekian semoga tutorial ini bermanfaat ya teman-teman atau paling tidak sebagai informasi lah kami juga hanya meramal dan tidak sempurna karena kesempurnaan itu memiliki Allah SWT ya teman-teman ya nah untuk kali ini cukup sekian dulu kita sambung di lain waktu mohon dukungannya untuk channel yang lagi pengen seganti ya untuk like dan subscribe-nya terimakasih sampai jumpa lagi di lain waktu ini adalah nominal hari ya dari sini sampai jumpa lagi dan ini adalah nominal dari pasaran jawanya ya dan ini adalah urutan menghitung pasaran jawanya oke cukup sekian nah jangan lupa untuk dukungannya like dan subscribe-nya ya teman-teman ya terima kasih